Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Roli di channel Excel of Routon Ting. Teman-teman, seperti yang sudah teman-teman ketahui, untuk tahun 2024 ini sudah ada perhitungan terbaru untuk PPH21 karyawan. Jadi, untuk perhitungannya ini menggunakan ketentuan terbaru, yaitu TER ya dibilang ya teman-teman ya, tarik efektif. Jadi, untuk masing-masing penghasilan ya, itu sudah ditentukan tariknya, misalnya 30 juta tariknya berapa, 6 juta tariknya berapa, itu sudah ada ketentuannya di TER. Kemudian, untuk pengurang penghasilan yaitu PTKP, karena PTKP juga ada perbedaan antara yang kawin, status kawin, tidak kawin, kemudian ada status tanggungannya, makanya TER juga terbagi dari 3 bagian, yaitu TER A, kemudian TER B, dan TER C. Jadi, aturan ini sudah disampaikan oleh dari Dirjen Pajak ya teman-teman ya, ataupun melalui Menteri Keuangan, dan sudah disebarkan ke masing-masing WP. Oke teman-teman, dari data yang kita terima dari Pajak ya, ini ada simulasi perhitungan Pajak PPA21 untuk tahun 2024, berdasarkan aturan ini, yaitu PP nomor 58 ya teman-teman ya, PP nomor 58 tahun 2023. Jadi, di sini teman-teman bisa perhatikan, ini ada simulasi perhitungan Pajak PPA21 untuk tahun 2024. Saya becahkan soalnya, saya becahkan kesnya. Tuan A bekerja pada PTZ ya, teman-teman dengarkan baik-baik ya. Tuan A bekerja pada PTZ. Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan, ataupun statusnya kawin 0 tanggungan. Kemudian, premi JKK dan JKM per bulan yang dibarkan oleh PTZ untuk Tuan A adalah masing-masing 0,5% dan 3%. Teman-teman perhatikan, pabor gaji di bawah ya, itu gaji pokoknya adalah 10 juta. Jadi, untuk JKK dan JKM itu, masing-masing 0,5% dan 0,3% itu adalah dari gaji. Jadi, totalnya di sini, teman-teman bisa perhatikan, totalnya 80 ribu rupiah. Kemudian, iuran pensiun yang dibayarkan oleh PTZ untuk Tuan A adalah sebesar 200 ribu rupiah per bulan. Sedangkan, iuran pensiun yang dibayarkan sendiri oleh Tuan A melalui PTZ adalah sebesar 100 ribu rupiah. Kemudian, Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar 200 ribu rupiah per bulan. Tuan A melalui PTZ kepada badan amil zakat yang telah disahkan oleh pemerintah. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan dan dipotong PPA Pasal 21 menggunakan tarif efektif. Tarif efektif untuk kategori A. Itu yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Ada tiga kategori, yaitu kategori A, B, dan C. Kalau kita melihat kategorinya, kita lihat di sini. Terima kasih. Ini kategori yang ditetapkan oleh pajak. Dirjen pajak. Yang pertama, tarif efektif untuk A-nya itu untuk TK0, TK1, dan kawin 0 tanggungan. Jadi di sini kawin tidak kawin, tidak kawin 1 ketanggungan, dan kawin 0 tanggungan. Kemudian untuk ter B-nya, PTKP, TK2, K1, TK3, dan K2. Dan ter C-nya adalah K3, yaitu dengan PTKP 72 juta. Berarti yang dicontoh yang di sini, teman-teman bisa perhatikan, yang contoh yang disimulasikan di sini adalah untuk ter A, kawin tidak ada tanggungan. Oke, teman-teman perhatikan di sini datanya. Itu kecil pokoknya, per bulan adalah 10 juta, kemudian penjangan tetapnya 20 juta. Tapi di masing-masing bulan, ini ada perbedaan penghasilan. Pertama, di bulan Februari, Tuhan A ada menerima lembur sebesar 5 juta. Kemudian di bulan Mei, ada menerima lembur juga sebesar 5 juta. Sementara di bulan Juli, Tuhan A ada menerima bonus 20 juta. Dan terakhir di Desember, Tuhan A ada menerima THR sebesar 60 juta. Oke, dari simulasi di sini, teman-teman bisa perhatikan pajak terutangnya selama setahun, itu adalah sebesar 64.715.000. Kemudian pajak yang sudah dipotong, yang melalui tanis efektif ini adalah sebesar 50.120.000 rupiah. Teman-teman bisa perhatikan kategori A ya, 13%, 14, 13, 13, 14, 13, 18, dan seterusnya. Nah, dan sekarang kita perhatikan di aplikasi Excel ya, perhitungan lebih ada satu yang sudah kami buat di dengan tim. Oke, kita buat teman-teman simulasinya. Saya coba hapus dulu datanya. Ya, saya hapus dulu datanya. Oke, biar teman-teman bisa lihat. Kalau sekarang teman-teman bisa perhatikan pajaknya ya, yang sudah dikita buat itu 50.120.000 rupiah itu persis sama ya, teman-teman ya. Sampai November, kemudian untuk totang setahunnya 64.715.000 rupiah. Dan sisa yang harus dibayarkan di masa Desember adalah 14.595.000 rupiah. Ya, sesuai dengan cash di sini. Oke. Saya coba hapus datanya dulu, biar teman-teman melihat prosesnya. Oke. Saya hapus datanya. Oke. Saya hapus, seperti ini. Ya. Oke. Ini datanya sudah kosong, teman-teman perhatikan. Datanya sudah saya kosongkan. Dan perhitungan pajaknya juga sudah kosong ya. Perhatikan teman-teman. Semua datanya sudah kosong. Kemudian sekarang kita coba membuat simulasi perhitungan ini, teman-teman. Ya. Oke. Pertama, di bulan Januari. Ya. Gaji pokok 10 juta. Saya masukkan di sini. Kemudian tunjangan data 20 juta. Ya. Kemudian. Kemudian, apalagi tadi. JKK dan JKM 80 ribu rupiah. Kita masukkan. Oke. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Ya. Tarif yang dikenakan di sini adalah tarif sebesar 13 persen. Ya. Ini rumusnya sudah kita buatkan otomatis. Ya. Sesuai ya teman-teman ya. Jumlah terutama pajaknya 3 juta 910 ribu 400 rupiah. Ya. Kemudian, kita masukkan. kita masukkan. Iuran pensiunnya. Ya. Iuran pensiun. Kita masukkan di sini saja. Yang dibayarkan oleh karyawan. Ya. Kemudian, tunjangan kesehatannya. Zakatnya adalah 200 ribu rupiah. Ya. Yang di sini, teman-teman bisa perhatikan. Yang di sini, ini tidak mempengaruhi untuk perhitungan masa Januari sampai dengan November. Ya. Ini, yang untuk perhitungan, yang untuk yang kolom yang di sini, ini akan mempengaruhi perhitungan di masa Desember. Ataupun untuk perhitungan setahunnya, teman-teman. Ya. Kita masukkan. JHT, JP yang dibayarkan oleh perusahaan adalah sebesar 200 ribu. Nah, teman-teman perlu ingat. Untuk JP dan JHT yang dibayarkan oleh perusahaan, itu tidak mempengaruhi, ya, tidak mempengaruhi perhitungan BPH pasal 21. Ya. Yang dibayarkan oleh perusahaan tidak mempengaruhi perhitungan BPH pasal 21. Sementara, yang ditanggung oleh karyangan itu mempengaruhi perhitungan. Dianggap sebagai pengurang penghasilan brutto. Oke. Teman-teman bisa perhatikan. Untuk bulan luarnya, kita masukkan lagi angkanya. Oke. Tetap sama, 3.910.000. Ya. Sama ya, teman-teman ya. Oh, maaf. Ada lemburnya. Ada lembur. Ada lembur 5 juta. Oke. Jadi, dikenakan di sini, jadinya tarif 14%. Kita lihat jumlahnya. 4.911.200.000, ya. Sama ya, teman-teman ya. Kemudian, next. Kita masukkan jadinya semua ke sini. Ya. Kemudian, kita masukkan lemburnya. Lemburnya yang ada di bulan berikutnya. Di bulan Mei. Di bulan Mei. Ya. Di bulan Mei, ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian. Selanjutnya, Di bulan Juli. Ada bonus 20 juta. Di bulan Juli. Di sini. Termasukkan 20 juta. Oke. Kemudian. Yang terakhir. Di Desember. Ada THL sebesar 60 juta. Untuk yang masa Desember. Kita tidak membuat perhitungannya langsung dikali di sini, ya, teman-teman ya. Karena ini masuk ke perhitungan setahun. Baru dikurangi dengan jumlah pajak yang sudah dibayarkan di masa Januari sampai dengan November. Pajaknya, teman-teman bisa perhatikan. Kita lihat, ya. Ini kita masukkan angkanya. Oke. Total pajak dari masa Januari sampai November adalah 50 juta 120 ribu. Kita lihat. Oke. Sama ya, teman-teman ya. 50 juta 120 ribu. Oke. Kemudian, yang sebelah di sini, JP-nya kita masukkan. Yang dibayarkan oleh perusahaan. JP yang dibayarkan oleh pekerjaan kita masukkan. Zakatnya kita masukkan juga semua. Oke. Seperti ini. Kita lihat perhitungan PPH-nya, teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan, ya. Untuk perhitungan pajak ini, ya. Pertama, penghasilan brutu, ya. Penghasilan brutu, yaitu mulai dari gaji, tunjangan, lembur, ya. THR, bonus, ya. Termasuk juga JKK dan JKM yang dibayarkan oleh pemeriksaan. Kemudian, BPJS kesehatan yang dibayarkan oleh pemeriksaan juga termasuk. Baru pengurangnya, pengurangnya adalah jemenan pesiun yang dibayarkan oleh pekerja. Kemudian, biaya jabatan. Kemudian, zakat. Ya, zakat yang dibayarkan oleh pekerja. Jadi, pengurangnya di sini Rp7.600.000.000, kita lihat. Ya. Di sini, teman-teman bisa perhatikan. Rp6.000.000, sorry. Yang setahunnya. Kalau zakatnya belum masuk. Sorry, teman-teman. Zakatnya. Zakatnya. Kalau zakatnya sini. Sorry. Zakatnya. Oke. Zakatnya Rp2.400.000, ya, teman-teman, ya. Oke. Total pengurangannya adalah Rp9.600.000, ya. Kita lihat. Sesuai. Ya, jadi penghasilan murtuhannya adalah Rp441.360.000, Baru dikurangin dengan PTKP. Ya, 441.360. Teman-teman perhatikan. Sama, 441.360. Kemudian dikurangin dengan PTKP Rp58.500.000, ya, itu untuk status kawin tidak ada tantunan, ya. Status wajarnya Rp54.000.000, dan status ditambah status kawinnya Rp4.500.000, ya, totalnya Rp58.500.000, ya. Kemudian penghasilan kena pajaknya setahun adalah Rp382.860.000, ya, teman-teman, bisa perhatikan. Kemudian pajak terutangnya setahun adalah Rp64.715.000, ya. Di sini, untuk perhitungan pajaknya, kita menggunakan tabel di sebelahnya, teman-teman, bisa bertiga di sini. Kenapa? Karena ini kan kita buat untuk banyak karyawan, ya. Makanya kita buatkan tabel perhitungan untuk pihak Rp1-nya khusus, teman-teman. Jadi, untuk perhitungannya, Rp60.000.000, ya, Rp60.000.000, ya, Rp60.000.000, ya, Rp60.000.000, ya, Rp60.000.000, ya, Rp60.000.000, ya. Kemudian, di lapisan kedua, Rp19.000.000, dikali Rp15.000, ya, teman-teman, bisa perhatikan. Di sini, ya, itu Rp28.500.000. Kemudian, yang terakhir, Rp132.860.000, dikali Rp25.000, sebesar Rp33.215.000, ya. Totalnya adalah Rp64.715.000, ya. Kemudian, dikurangin dengan masa Januari, sampai dengan November yang sudah dibayarkan oleh kita, yang sudah dipotong oleh perusahaan, yaitu Rp50.120.000, ya, untuk masa pajak Desember-nya, yang kita bayarkan, ataupun yang dipotong oleh perusahaan adalah Rp14.595.000, ya. Oke. Lepuran seperti itu, teman-teman semua, ya. Dan, teman-teman bisa perhatikan, untuk aplikasi perhitungan ini sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan, dan perhitungannya ini sudah kita buat sedemikian rupa, otomatis, ya. Supaya, teman-teman, lebih mudah dalam menghitung PPH21. Oke. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton, ya. Tunggu video-video berikutnya dari kami. Dadah. See you next time.